Cintu nggak lama tanggal 25-nya IMS kan mulai kan? Sorry, tanggal 15-nya IMS gitu. Nah, di IMS, oke kita tambah lah sampai Rp2.000. Tapi pada saat IMS selesai, Rp2.000 itu sudah tercapai. Malah Rp2.300 oke. Rp2.300 oke. Iya, nah akhirnya oke lah. Kita mungkin kita putuskan harga spesial ini. Kita perpanjang sampai dengan sebelum lebaran nanti. Jadi setelah lebaran nanti harga sudah normal. Berarti kalian harus buru-buru beli nih sebelum lebaran. Eh, kalau lebaran sudah selesai, back to normal lagi ya harganya. Back to normal lagi. Halo viewers, kembali lagi dengan saya Cikita Ravenska. Di segmen Ngaco, Ngobrol Ala Indoposco. Nah, teman-teman mungkin kalian tahu pergembangan teknologi sudah semakin canggih terutama di dunia otomotif. Yaitu mobil listrik. Mungkin dari beberapa kalian kurang paham dengan mobil listrik dan penggunaannya seperti apa. Terus fitur-fiturnya seperti apa. Dan mobil listrik yang paling bagus di pasarnya Indonesia untuk saat ini apa. Jangan khawatir, teman-teman. Karena kali ini aku dapat tamu spesial yang hadir di podcast ini. Yaitu Mas Ripis Tiawan sebagai Head of Marketing Manager Ceri. Halo Mas, selamat malam. Ya, selamat malam. Karena ini kita udah malam ya. Bagaimana Mas? Puasa nggak? Puasa, puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman di podcast ini pengen tahu Mas mengenai mobil listrik terutama Ceri Omoda E5 nih. Bisa dijelaskan Mas apa fiturnya dan fitur yang lebih bagus daripada mobil-mobilnya itu apa sih Mas? Iya, untuk khusus dari Omoda E5 ini merupakan dari varian kita Omoda. Kita ada Omoda series. Kita ada yang ICE dengan mesin bensin gitu. Dan juga kita ada dengan energi baru, itu mobil listrik. Jadi, Omoda E5 ini merupakan mobil listrik dari Ceri. Ya, di mana mobil Omoda E5 ini dilengkapi dengan baterai range di 430 km dengan metode WLTP. Dan juga 505 km dengan metode NEDC gitu. Dan mobil ini dari sisi eksterior dan interior itu sudah memang kita pikirkan dengan detail gitu ya. Bahwa mobil ini sangat futuristik. Ya, dari tampilan eksterior dan interior pun kita bawa kesan looks gitu ya. Kesan luksuris untuk di interiornya gitu dengan kombinasi warna beige, sedikit beige dan juga dominan untuk warna biru di sana gitu. Dan juga kita sematkan juga beberapa teknologi-teknologi terkini gitu ya. Bisa dibilang advance. Itu kita punya advance driving assistance system yang kita sematkan di mobil Omoda E5 ini sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi, kalau bisa dibilang mobil ini sudah semi-autonomus gitu ya. Jadi, sudah sangat lengkap. Dan juga kita sematkan fitur yang mungkin di mobil lain itu nggak ada seperti kamera. Kalau kamera biasanya normalnya adalah 360 ya. Tapi di Omoda ini kita sebut di kamera 540. Kenapa? Karena itu nggak hanya bisa dari samping, kiri, atas. Tapi dari bawah juga kita bisa ngelihat. Oh, bisa dari bawah juga? Betul gitu. Jadi, kalau kita parkir itu benar-benar semua terlihat gitu ya. Dari samping, ke depan, atas, dan bawahnya tuh bisa dilihat. Bahkan kalau ada dompet jatuh tuh bisa kelihatan. Bisa terlihat? Iya, bisa kelihatan gitu ya. Itu kita sebutnya kamera 540 gitu. Nah, gini mas. Untuk orang-orang teman-teman viewers ini yang belum tahu mengenai mobil listrik. Ceri Omoda E5. Mereka biasanya ada ketakutan tersendiri ketika mereka menggunakan mobil listrik. Itu kayak masalah baterai terutama. Kayak gimana nih kalau misalkan dalam kondisi hujan atau dalam kondisi banjir. Apakah mengalami korseting? Ataukah baterainya cepat rusak kah? Bisa nggak mas Ceri Omoda E5 ini tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman viewers? Iya. Oke, kita Omoda E5 ini. Kita memakai baterai jenis blade yang sudah teruji gitu. Sudah teruji dari uji baik, uji untuk safety kebakaran gitu ya. Uji tusuk ya. Biasanya kan kalau baterai kan ditusuk dia bisa meledak gitu ya. Tapi kita sudah uji bahwa dengan metode baterai blade ini sudah bisa dibilang aman ya dari kebakaran gitu. Dan juga masih ada dari beberapa customer yang nanya gitu. Bahwa ini nanti aman nggak ya kalau banjir gitu. Setrum nggak? Betul. Nggak ya. Kita sebuah udah kita rancang sedemikian rupa gitu bahwa mobil ini aman ya. Bahwa mobil ini tidak nyetrum ya kalau di genangan atau banjir. Dan juga aman gitu. Baterainya ini kalau terendam untuk khususnya di mobil ini karena memang baterainya ada di bawah gitu ya. Kita sudah uji itu gitu. Dan untuk beberapa pertanyaan juga dari konsumen gitu. Ini baterainya nanti gimana nih gitu. Apakah ada garansi atau nggak gitu. Cherry memberikan garansi untuk baterai atau motor itu seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Jadi untuk menjawab pertanyaan Cherry ini juga apa namanya kita care gitu ya. Bahwa kan banyak pertanyaan nih nanti setelah berapa lama nih baterainya gimana nggak. Baterainya tetap kita garansi lifetime warranty gitu seumur hidup. Tapi balik lagi semua berdasarkan track record yang memang sudah sesuai dengan standar gitu ya. Jadi itu sudah menjawab beberapa keraguan-keraguan dari konsumen gitu. Dan juga selain baterai kita garansi itu juga kita ada free maintenance juga. Ya selama 5 tahun atau sampai dengan 75 ribu kilometer. Dan juga kita garansi secara mobilnya total itu. Kita garansi selama 6 tahun atau 160 ribu kilometer. Berarti baterainya garansinya seumur hidup dan untuk mobilnya selama 6 tahun. Iya. Tapi dengan catatan yang seumur hidup ini kita bisa kasih sampai dengan 4 ribu. Eh soalnya 4 ribu. 4 ribu customer pertama. Oh 4 ribu. Jadi cepetan untuk bisa memilih mobil Omoda E5 karena kita cuma batasi untuk 4 ribu. Jadi setelah udah 4 ribu lebih ya udah nggak ada. Setelah 4 ribu kita masih ada namanya ultimate warranty untuk baterai itu 8 tahun. Gitu. Masih ada. Jadi masih ada. Nah selain baterai nih ada juga yang dikeluhkan oleh para teman-teman juga nih teman-teman Indopos. Kalau misalkan charge nih karena kadang-kadang mereka aduh gimana ya kalau misalkan tiba-tiba lo bet di tengah jalan. Atau kan berapa lama ya chargingnya mereka nggak mau nunggu lama gitu. Iya memang disarankan ya kalau untuk mobil listrik itu kita jangan sampai habis betul gitu ya. Jangan sampai habis betul. Nah Bicherry ini memang sudah disupport dengan teknologi fast charging. Iya dengan teknologi fast charging dimana mobil ini bisa diisi mulai dari 30% ke 80% itu dengan waktu 28 menit. Jadi cukup cepet gitu ya. Kalau ngobrol sebentar udah 80% gitu. Jadi udah support sekali untuk akomodir dari keraguan ya masyarakat gitu. Utami lama nggak gimana dan lain-lain. Jadi kita udah bisa gitu pake dengan teknologi fast charging. Kalau misalkan ada yang nanya lagi nih karena banyak banget orang Indonesia yang awam banget soal mobil listrik kan. Terus kita ngecas dimana nih kita bingung nih nggak tau tempat chargernya bisa dikasih tau mas charger dimana saja. Iya saat ini juga kita di Cherry sedang mempersiapkan juga di semua jaringan kita dealer gitu ya. Di dealer-dealer yang jual moda E5 itu memang sudah kita siapkan itu apa namanya charging 22 kilowatt disana. Di dealer itu sendiri dan juga karena kita bersifat universal ya yang kita pakai slotnya. Jadi itu bisa dipakai di seluruh SPKLU baik itu yang SPKLU yang dibuat oleh swasta maupun oleh pemerintah gitu ya dari PLN. Itu bisa digunain di semua perangkat itu gitu. Jadi dimana aja selama ada SPKLU bisa di charge gitu. Apalagi SPKLU juga ada di ini ya di apa kalau itu loh di rest area. Iya di setiap rest area sekarang sudah ada gitu ya dan beberapa apa namanya pengisian bahan bakar pun ke depannya nanti juga akan di kolaborasi tuh dengan SPKLU gitu ke depan. Dan beberapa apalagi sekarang nih PLN sudah mulai di setiap kantor-kantor baik di kota besar sampai kebupaten tuh mereka udah menyiapkan SPKLU juga gitu. Jadi gak perlu khawatir ya? Gak perlu khawatir gitu. Kalau misalkan perawatannya nih mungkin dari teman-teman yang ingin beralih ke mobil listrik terutama cari Omoda E5 itu perawatannya maintenance-nya seperti apa-apakah? Ada sama treatment-nya seperti mobil bensin pada umum kah? Enggak kalau untuk perawatan ini sangat simpel ya mobil listrik karena dia tidak menggunakan engine ya dia menggunakan apa namanya motor. Jadi kita memakai tiga motor dan motor ini memang tidak perlu banyak maintenance untuk dilakukan seperti yang dilakukan oleh mobil konvensional gitu bensin. Dan bensin kan banyak ya ganti oli segala macem gitu. Nah ini tidak serumit itu gitu. Jadi sangat simpel dari mobil listrik itu dan betul-betul low maintenance. Betul-betul low maintenance. Low maintenance sekali. Nah ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan titipan. Biasanya perempuan atau ibu-ibu itu seneng banget ya kalau misalkan di dalam mobil itu sambil bernyanyi atau melakukan sesuatu yang fun gitu. Ada gak sih fitur menarik di cari Omoda E5 itu untuk mendukung supaya bisa menikmati? Iya untuk menikmati entertainment gitu ya. Betul. Iya biasanya kan ibu-ibu ya satu kita juga mendukung beberapa fitur dari Omoda E5. Ya mulai dari ibu-ibu mempersiapkan diri biasanya kan ibu-ibu suka make up nih gitu. Iya betul. Nah itu Omoda E5 itu sangat ibu-ibu friendly banget gitu. Jadi kita siapin di Idor Fissure kita itu ada apa namanya Sun Fissure sorry. Sun Fissure itu kita ada kaca yang dilengkapi dengan lampu yang melilingi itu bisa disetting gitu. Bisa terang dan bisa agak redup dan itu sangat membantu. Dan untuk entertainment, entertainment juga kita sudah memusung premium sound system dari Sony. Dan itu bisa sangat membantu dari kualitas entertainment audio. Dan kita siapkan juga di mungkin ibu-ibu bisa lihat gitu ya bahwa layar kita tuh panjang gitu ya kurve gitu. Itu sangat futuristik dan memudahkan juga untuk operasional ibu-ibu gitu ya. Untuk audio maupun video gitu ya disana. Dan juga gak hanya itu sih gitu. Jadi ibu-ibu juga dimudahkan untuk cara pengoperasionalnya gitu. Pengoperasikan dari fitur itu tersebut gitu. Baik entertainment ya mau menyalakan radio atau audio, mp3 dan yang lain itu bisa dengan voice comment. Jadi bisa dibilang effortless lah ya buat ibu-ibu gitu. Berarti tinggal ngomong gitu? Tinggal ngomong aja. Cherry open the door gitu. Cherry Omoda, ya Cherry Omoda atau Omoda 5 ya, Omoda E5 ya kita sebutnya. Itu bisa langsung mulai dengan perintahnya. Misalkan turn off the radio, playing the music dan lain-lain. Itu bisa gitu. Wah, wadah-wadah udah canggih banget ya. Terus juga aku mau tanya lagi nih. Apa yang menjadi alasan Cherry Sales Indonesia memutuskan untuk memperpanjang program harga spesial Cherry Omoda E5 gitu? Ya, salah satu alasan atau reason-nya adalah Cherry sebagai salah satu brand atau merek dari otomotif global. Berkomitmen memang kita fokus terhadap kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, kebetulan karena antusiasnya sangat besar, jadi waktu pertama kali kita launching tanggal 5 Februari di Park Hyatt gitu ya. Itu kita hanya membatasi untuk seribu orang pertama gitu. Tapi ketika kita launching, setelah launching nggak lama itu langsung seribu sudah memenuhi gitu. Dan beberapa partner kita, partner dealer kita gitu yang berhubungan langsung sama customer gitu ya. Banyak customer yang masih, apa namanya, ingin mendapatkan atau ingin memiliki Omoda E5 itu sendiri gitu. Dan dia request untuk ada nggak program ini lagi gitu. Dan sangkin banyak dari masukan dari customer dan dealer kita juga, maka kita dan manajemen, top manajemen untuk memutuskan bahwa oke kita tambah di 2 ribu gitu. Tapi nggak lama 2 ribu itu terpenuhi lagi gitu. Bahkan sebelum IMS kan habis Februari kita launching itu nggak lama tanggal 25-nya IMS kan mulai kan. Sorry, tanggal 15-nya IMS gitu. Nah, di IMS oke kita tambah lah sampai 2 ribu. Tapi pada saat IMS selesai, 2 ribu itu sudah tercapai. Malah 2 ribu 300 oke. 2 ribu 300. Iya, nah akhirnya oke lah kita, mungkin kita putuskan harga spesial ini, kita perpanjang sampai dengan sebelum lebaran nanti gitu. Jadi setelah lebaran nanti harga sudah normal. Normal ya, berarti kalian harus buru-buru beli nih sebelum lebaran. Sebelum, eh kalau lebaran sudah selesai, back to normal lagi lah harganya. Iya, back to normal lagi. Nah, ngomong-ngomong soal harga nih, untuk 4 ribu orang pertama itu harganya berapa nih Mas? Iya, harga spesial. Kayaknya normalnya ini kan di 498, 800 ya. Jadi kita kasih harga spesial itu di 488, 800. 488, 800. Kalau misalkan 4 ribu orang itu sudah apa namanya, yang lain dapat nih 4 ribu setelahnya itu harganya berapa? Iya, setelahnya seperti yang saya sampaikan. Kalau untuk harga itu sampai kita tunggu sampai dengan sebelum lebaran. Bahkan itu bisa di 5 ribu orang pertama atau 6 ribu orang pertama gitu. Itu bisa, tapi untuk benefitnya, kita kan di awal itu kan 2 ribu orang pertama yang kita perpanjang dari 1 ribu, 2 ribu. Itu nggak hanya harga spesial yang kita kasih gitu. Jadi selain harga spesial, kita kasih lifetime warranty untuk baterai. Atau power engine-nya. Dan juga selain itu kita kasih asuransi setahun. Kita kasih asuransi setahun. Jadi semuanya ini satu paket gitu ya. Dengan harga spesial, terus kita kasih juga waranti baterai seumur hidup gitu lah, lifetime dan juga satu tahun asuransi. Tapi untuk harga khusus itu kita buka sampai dengan lebaran. Tapi kalau untuk lifetime warranty, itu kita batasi sampai 4 ribu. 4 ribu. Jadi kalau udah 4 ribu, misalkan sebelum lebaran nih sudah 5 ribu gitu. Harga tetap kita kasih spesial di 488. Tapi untuk lifetime warranty, kita belum bisa kasih. Dan benefit dari asuransi setahun juga kita belum bisa kasih. Jadi benefit ini kita kasih hanya untuk 4 ribu orang pertama. Dan 4 ribu orang pertama itu akan mendapatkan gratis update fitur. Namanya Carling O. Fitur baru yang kemarin di SMS. Semarai konmol serpong kita sempat announce di teman-teman media juga. Kalau boleh tahu Carling O itu apa sih mas? Supaya teman-teman bisa ngerti lagi. Carling O ini salah satu aplikasi yang kita keluarin. Yang dimana aplikasi ini terintegrasi dengan mobil gitu ya. Jadi Carling O ini salah satunya bisa dibilang menggunakan fasilitas IOV. Internet of Vehicle. Jadi terhubung antara smartphone kita dengan mobil. Jadi kita bisa cek tuh apa namanya kesehatan baterainya gitu. Ya berapa baterai yang masih tersisa dan lain-lain. Terus apa yang mesti di cek dari baterai itu kalau ada apa-apa. Dan nggak hanya itu sih. Itu juga itu salah satunya. Tapi banyak fitur yang bisa dimanfaatkan dari situ gitu. Kita bisa cek juga sekuritinya juga. Sistem keamanannya juga. Terus kita juga bisa ngatur suhu ruangan. Suhu kabin di situ gitu. Kita juga bisa mengaktifkan apa namanya engine-nya. Atau AC. Atau kita mau buka kaca, jendela, dan lain-lain. Itu bisa dari smartphone-nya. Jadi memudahkan lah. Memudahkan konsumen dalam experience dia dengan mobilnya itu. Berarti kalau misalkan suatu saat saya beli nih. Terus kuncinya saya lupa selama masih ada handphone aman berarti ya. Iya masih bisa. Tapi kalau untuk apa namanya kunci. Ya kalau bisa jangan sampai lupa sih. Biasanya kan ibu-ibu atau misalkan saya sendiri pribadi kan suka lupa gitu ya. Iya. Terus apa yang membuat cari Omoda E5 menjadi populer di pasar otomotif Indonesia sejak Gios 2023? Iya semenjak. Jadi Omoda E5 ini kan memang yang tadi saya sebutkan ya. Dia adalah salah satu series dari Omoda gitu ya. Omoda dimana Omoda ini pertama kali kita perkenalkan itu di tahun 2023. Tahun lalu di bulan Maret gitu. Dan memang antusiasnya sangat tinggi gitu ya. Jadi setiap pameran itu Omoda ini pasti dia mendapatkan award gitu ya. Baik di kamera internasional seperti IMS atau Gios gitu. Itu selalu dia mendapatkan award tentang mobil yang paling banyak dicoba gitu. Jadi sangat menarik perhatian gitu ya orang-orang. Karena itu saya bilang karena Cherry ini memang fokus terhadap tiga pilar utama yang mereka selalu sematkan di mobilnya. Yaitu desain, desain yang fashionable, futuristik gitu ya. Terus juga teknologi, teknologinya itu pasti selalu yang teknologi terkini ya. Yang kita berikan gitu atau kita kesematkan di mobil itu. Dan juga pastinya kualiti gitu. Karena dengan kualiti ini kita memang gak main-main gitu ya. Kita udah dengan standar kualiti global gitu. Bahkan Omoda ini memang ditargetkan untuk gak hanya pasar Asia. Tapi kemarin yang kita launching pertama kali di Indonesia itu global tuh. Indonesia dapat kesempatan pertama kali ya untuk launching Omoda di dunia gitu. Nah setelah itu mereka launching di beberapa negara termasuk di Spanyol. Dan nanti di UK juga kita akan launching di beberapa Middle East dan lain-lain gitu. Jadi bergantian akan launching secara global gitu. Jadi secara kualiti memang sudah harusnya tidak bisa diragukan lagi gitu ya. Jadi dengan tiga pilar ini di setiap produknya kita yakin Omoda itu bisa memberikan satu option gitu. Option mobil terbaik dari untuk masyarakat otomatik Indonesia gitu. Bahkan kalau setahu saya sudah direview oleh Omobi ya? Iya bahkan kita sudah banyak dari beberapa ekspertis otomotif yang review gitu ya. Dan itu juga bisa teman-teman lihat gitu ya review-nya gitu. Bagaimana review-review dari baik itu dari teman-teman ekspertis maupun dari teman-teman media juga gitu. Jadi cukup banyak literasi yang sudah ada di salah satu platform YouTube gitu ya bisa di-search. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang masih ragu gitu ya dengan produk-produk dari kami Cherry gitu. Bisa langsung searching banyak gitu ya. Baik itu artikel atau video, review, komparasi dan lain-lain sudah sangat lengkap. Jadi bisa betul-betul memberikan informasi yang relevan gitu. Untuk memutuskan beli atau enggak gitu. Kalau misalkan teman-teman mulai tertarik nih membeli Cherry Omoda E5 itu bisa beli di mana nih mas? Dan mungkin ada beberapa orang yang pengen test track dulu bisa di mana nih mas? Ya untuk teman-teman yang mau beli gitu Omoda E5 gitu ya. Kita jaringan dealer kita sudah cukup lumayan banyak ya. Kita sudah ada sekitar 60 yang ongoing gitu. Dan kita akan tambah lagi di tahun depan 20 gitu. Jadi sudah cukup dekat gitu ya kita dengan masyarakat sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat dengan Omoda bisa datang ke dealer langsung. Itu untuk melakukan test drive ya. Cara dengan langsung wira niaga kita. Dan ya pastinya sih harus test drive ya. Karena kalau dengan test drive kan bisa benar-benar tahu gitu ya. Mobil-mobil itu sesuai enggak sih sama dia untuk digunain sehari-hari sesuai dengan purpose-nya gitu. Tujuannya buat apa gitu. Dan itu sudah cukup banyak. Jadi bisa teman-teman cari di website kita ya dealer mana yang terdekat dari wilayah teman-teman. Nanti di situ bisa langsung datang atau menghubungi nomor telepon dari dealer itu sendiri di website kita ada gitu. Dan jangan lupa belinya sebelum lebaran. Karena 4 ribu pertama nih. Betul. Datang banyak benefit. Benefitnya ya betul. Dan ini pertanyaan terakhir mas. Di sisi lain sepertinya ada yang menarik juga nih. Untuk ceri sendiri dari Tigo Series boleh dispil dong tentang Tigo Series itu apa. Iya. Jadi saat ini Cherry itu punya dua produk unggulan gitu ya yang kita punya. Yang pertama kali memang kita luncurin di Indonesia itu di tahun 2022 November itu adalah Tigo. Tigo Series. Nah Tigo Series itu kita launching langsung dua sekaligus waktu itu di Tigo 7 dan Tigo 8 Pro gitu. Memang antusiasnya itu cukup baik gitu ya. Tapi dengan kita launching Omoda, memang Omoda sekarang saat ini menjadi kontribusi terbanyak gitu untuk penjualan. Nah Tigo ini karena tadi saya sebutkan banyak seriesnya, ke depan kita tidak hanya akan stay dengan produk Tigo 7 dan Tigo 8 aja gitu. Tapi kita akan menambah line up-nya. Salah satunya nanti kemarin di IMS juga sudah kita spill tuh IMS bahwa kita akan luncurkan yang namanya Tigo 5X. Tigo 5X ini compact SUV, 5-seater yang memang kita hadirkan dengan kualitas global, tapi harganya sangat-sangat valuable gitu. Dan ini kita harapkan bisa menjadi pilihan untuk masyarakat otomotif Indonesia yang nggak hanya di kota besar, tapi bisa menjangkau di kota-kota lainnya ya. Kota-kota yang lebih jauh gitu. Karena perbedaan kota ini kan mereka punya konsiderasi masing-masing gitu ya. Kalau di kota besar mungkin dengan mobil-mobil di range harga 400 atau 300 sampai 500 itu banyak populasinya. Tapi kalau di kota lain gitu ya mungkin nggak begitu banyak. Mereka banyak populasi di range harga 300 ke bawah. Nah makanya kenapa kita pengen semua kalangan gitu bisa coba gitu. Semua kalangan bisa menikmati mobil cherry gitu. Makanya kita hadirkan Tigo 5X gitu. Ini pertanyaan saya pribadi mas, ada berapa warna sih untuk cherry Komoda E5 ini? Untuk Komoda E5 ini kita ada 4 warna gitu. Kita ada warnanya blue. Terus kita, sorry bukan blue, green. Terus kita juga ada warna putih. Dan kita ada warna two tone putih dengan apa namanya roof hitam. Jadi dua warna. Dan juga kita ada warna hitam. Ada warna hitam. Jadi warnanya nggak cuma satu ada beberapa warna pilihan ya? Iya ada beberapa warna pilihan betul. Oke. Terima kasih Pak Ruki udah datang. Siap. Dan teman-teman jangan lupa beli ya. Karena 4 ribu pertama banyak banget benefitnya ya mas ya. Betul, betul. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast. Terima kasih. Dadah. 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 Terima kasih.